Ada sekitar 6 yang sudah berbuah. Belum lagi ini bakal bunga yang akan menjadi buah kayaknya akan jadi ini. Jadi bisa lebih, bisa sekitar 6 atau 7-8 bisa nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi yang cerah ini, saya berencana memanen nangka yang saya miliki. Itu jenis nangka madu. Ini nangka yang saya miliki ini, ada di kebun belakang rumah. Di setelah ruangan tidak terlalu besar, sekitar ukuran 5 x 8. Tapi setelah ini yang saya tanam di sini, dengan jarak tanam antar tanaman buah itu tidak ideal. Contoh seperti buah nangka ini, pohon nangka ini. Dengan jambu kristal atau dengan jenis jambu air madu deli ini, tidak ideal setelah yang namanya. Jarak tanamnya. Ini kisaran jarak tanam sekitar 2 x 2. Sebenarnya tidak ideal. Yang ideal setelahnya itu jarak tanam itu sekitar 6 x 6, paling tidak. Tapi ini kan saya paksakan saja karena saya kepingin itu ada banyak tanaman yang saya tanam di belakang rumah, jadi tidak ideal memang. Jadi kawan tani kalau misalnya mau menanam, sebaiknya pakai patokan yang ideal. Minimal itu jarak antar tanaman itu sekitar 6 x 6, paling tidak. Biar pertumbuhan tanaman itu bisa maksimal, cabangnya bisa tumbuh ke kiri atau kekenan dengan baik. Jadi efeknya akan lembat. Cuma di sini tidak ideal karena saya ingin banyak varian saja itu yang saya tanam. Jadi walaupun tidak ideal, ya saya paksakan saja. Oke kawan tani, ini nangka madu yang saya miliki ini. Termasuk jenis nangka yang unggul. Ini baru saya tanam sekitar 3 tanggal. Ini adalah panen yang kedua. Ciri nangka madu ini memang banyak keunggulannya. Ini bisa kawan tani perhatikan. Ini buahnya sangat lebat. Ini satu tang kayak ini. Ada sekitar 6 yang sudah berbuah. Belum lagi ini bakal bunga yang akan menjadi buah kayaknya akan jadi ini. Jadi bisa lebih, bisa sekitar 6 atau 7, 8 bisa nantinya. Ini satu tanden bisa 6. Keunggulan nangka madu ini. Pertama adalah buahnya sangat lumayan besar. Cukup untuk kita kesumsi di keluar kecil. Bisa cukup 3 atau 4 orang. Terus ciri yang berikutnya, nangka madu itu. Keunggulannya. Daging buahnya sangat tebal. Terus biji nangkanya itu sangat kecil. Terus bau manisnya legit. Manis sekali itu rasa-rasanya. Terus dagingnya sangat renyah. Jadi banyak sekali inggulannya. Terus ini relatif nangka madu itu aman dari lalap buah. Ini tidak saya bungkus. Tapi tidak ada percak-percak busuk yang menandakan bahwa itu dimakan oleh lalap buah. Jadi sangat mudah walaupun tidak saya bungkus. Tapi terhindar dari penyakit lalap buah yang menyebabkan buah nangka itu menjadi busuk. Oke kawan tani. Mungkin segera akan saya panen. Oke kawan tani. Ini akan saya panen nangka madu yang sudah masak ini. Bismillahirrohmanirrohim. Tani, ini nangka yang sudah saya panen. Selanjutnya akan saya belah. Ikuti saya selanjutnya. Kawan tani, nangka yang sudah saya petik barusan akan saya belah. Seperti ini. Dagingnya sangat tebal. Kita buang dulu itu anu. Getah yang ada di mangka. Ini bisa pakai pisau atau yang lainnya. Atau kertas. Bisa kawan tani perhatikan. Ini dagingnya sangat tebal. Sangat tebal sekali. Terus warnanya kuning. Kuning menggoda. Coba saya rasa. Rasanya sangat renyah. Dan manis. Legit. Manis sekali. Mungkin saya tidak menikmati sendiri. Tidak ingin menikmati sendiri. Mungkin kami bisa ikut merasakan hasil panen ini. Mantap. Manis. Luar biasa. Kawan tani. Itulah aktivitas di pagi ini yang saya lakukan. Yaitu memanen buah nangka madu. Kawan tani mungkin bisa Memanfaatkan lahan yang dimiliki. Bisa di samping atau di belakang rumah. Dengan tanaman buah atau yang lainnya. Sehingga nantinya kawan tani bisa menikmati Hasil buah sendiri. Karena menikmati hasil tanaman sendiri itu Selesaiannya beda Dengan kita beli di Pasar atau di tempat lain. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!